Pemirsa Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi masih terendam banjir. Hal ini juga terdampak pada jalannya Pemilu 2024, sehingga 21 TPS terpaksa dipindahkan. Banjir masih merendam sejumlah wilayah di Kota Jambi, seperti Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Selain merendam rumah warga, banjir juga merendam jalan utama di kawasan tersebut. Banjir itu juga terdampak pada jalannya Pemilihan Umum tahun 2024 ini, sehingga 21 tempat pemungutan suara atau TPS di Kecamatan Danau Sipin harus direlokasi ke tempat yang lebih tinggi. Hal itu dikatakan langsung oleh Efrin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, saat meninjau langsung lokasi TPS yang terendam banjir. Ia juga memastikan, TPS yang direlokasi itu aman dan jauh dari banjir, sehingga pelaksanaan pemungutan suara pada 14 Februari mendatang dapat berjalan dengan baik. Ada sekitar 21 TPS yang kena banjir, dan hari ini kita akan memastikan di mana lokasi banjirnya, tempat lokasi TPS yang banjir tersebut, dan kemudian di mana tempat relokasi dari TPS tersebut. Dan Alhamdulillah, setelah kita pastikan, baik itu PPS, PPK, maupun juga TPS, tugas TPS, sudah memikirkan kondisi yang terjadi. Dan Alhamdulillah, hari ini kita sudah dapat lokasi-lokasi yang tempat realokasi dari TPS tersebut. Pemindahan lokasi TPS tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mendukung suksesnya pelaksanaan pemilu 2024. Baik secara sarana dan prasarana, termasuk ketertiban dan kondusivitas.